Menurut kami ini Orang nomor satu ya Orang nomor satu Dalam hal ini Bupati Braw yang memfasilitasi ini Ya kalau misalnya ini Dilanggar oleh PTSKJ Harusnya yang marah duluan itu adalah Disnaker-teran Karena menjaga maruahnya Bupati Pak Ini Bupati Pak Bingung juga kan ini sudah Kalau sudah memang kami berpikir begini Kalau ini sudah tidak dihargai semuanya Mungkin tarut mana mukanya Pemerintah Kabupaten Braw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sebenarnya Untuk persoalan tenaga kerja Yang Dialami oleh Karyawan PT Sentosa Kalimantan Jaya Semua pihak Sudah kami minta Keterangan dan hak jawabnya Tinggal memang Mengisahkan DPRD Kabupaten Braw Saja yang belum Tetapi Ada permintaan dari DPRD Braw Agar nanti kami meliput Pada saat Ada terjadi hearing Sama PTSKJ Yang rencananya dikelar hari Senin mendata Namun Namun ternyata Setelah kami menerbitkan Pemberitaan Dengan narasumber Kabupaten Hubungan Industrial Yang disenakurkan Kabupaten Braw Juli Mahindra Kami mendapatkan tanggapan Secara terbuka Secara langsung oleh Bukatan Kabupaten Braw Yang meminta Agar Mereka Kembali diberikan Hak Untuk menyampaikan Pendapatnya Lantaran Apa yang Disampaikan oleh Kabupaten Braw Dianggap mereka Banyak hal yang harus Diluruskan Dalam rata itu Maka Hari ini Kami Bersama Dengan Ketua DPC FU Katan Kabupaten Braw Bung Budiman Srigo-Ringgo Selamat Siang Bung Budiman Siap Nah kan Katanya Meminta hak jawab ini Ya Terkait Apa yang disampaikan Kabupaten Braw Silahkan Apa yang mau disampaikan Apa yang mau diluruskan Terkait Apa yang disampaikan Oleh Kabupaten Braw Silahkan Saya buka masker Bapak Ya Silahkan Jadi Setelah kami melihat Wawancara Kabupaten Braw Dengan BNews Kami menyampaikan Disitu Kami meminta Untuk Kembali Memberikan Klarifikasi Ya Untuk menjawab Klarifikasi Karena ada beberapa hal Yang perlu kami luruskan Dari pernyataan tersebut Apa itu Apa itu Kalau kami melihat Yang mungkin Sebelum saya menjelaskan Apa yang perlu saya luruskan ini Saya ingin menjelaskan Mungkin sejarahnya pada lupa juga Mungkin ya Karena ini sudah terlalu lama Pak Karena sudah terlalu lama Kasus ini Sudah sembilan bulan Berbelit-belit Seperti ini Tidak ada penyelesaian Nah yang perlu kami Sampaikan disini Mengenai juga Dari awal kami itu Kenapa Membuat surat demo Waktu itu Waktu itu Kami melayangkan surat demo Kepada Kapolres Setelah itu Setelah menerima itu Kapolres langsung Merespon kami Dan memanggil Dan berupaya Menyampaikan kepada kami Upayanya janganlah Sampai terjadi demo Karena mengingat situasi Pandemi saat ini Janganlah Janganlah demo Nanti menimbulkan Masalah baru Dan berjanji Pada waktu itu Kapolres Melalui kasat Intel Menyampaikan Nanti kami akan Mencoba Fasilitasi Akan bertemu ke Bupati Untuk menemukan Bagaimana solusinya Yang terbaik Dan kami menghargai itu Kami sangat menghargai itu Dan waktu itu Langsunglah Kita dipertemukan Baru dilantik itu Baru dilantik Bupati ya Dipertemukan Dan saat itu Bupati meminta kepada kami Untuk supaya Janganlah Sampai demo Oke Karena situasi juga Kembali Menyampaikan seperti itu Janganlah sampai demo Selanjutnya Kami menghargai lagi Ya sudah Kami percaya kepada Bupati Untuk dapat memberikan solusi Dan memanggil PT SKJ Bagaimana Jalan keluarnya Penyelesaiannya bagaimana Nah waktu itu Kami mendengar kabar Bahwa SKJ sudah dipanggil SKJ dipanggil Dan Muncullah pada waktu itu Mutulensi Terus mutulensi Pada waktu itu Yang hadir juga ada beberapa Kepala Dinas Termasuk Dinas Peranggap Kerja Hadir waktu itu Kami dikabarin Dan keluarlah mutulensi Di dalam mutulensi itu Kami Kami beranggapan Bahwa Akan SKJ ini Sudah bersedia Untuk tidak lagi Mengulas Masalah-masalah yang Melalui Dan bersepakat Untuk kita Berdamai Akan membuat MUU Dan Pekerja yang selama ini Terlantar Kerewan yang terlantar ini Akan dipekerjakan kembali Dan Dan pemahaman kami Di dalam surat itu Ada poin ke Empat Kalau tidak salah Menyampaikan Ada di situ Di notulensi itu Akan dilakukannya Bipartit Bipartit Nah kami pun Berpikirnya Bipartit ini Bukan membicarakan Bipartit Untuk mengulas lagi Masalah Dari awal Bukan Menurut kami Tetapi Ini penyelesaian sudah MUU sudah gitu Sebagaimana Isi notulensi ya Oke Artinya Sebagaimana harapan Bupati untuk Dibanggapan kembali Iya Tetapi kami melihat Kami kepilmarsi KSKJ Ini panggilan Bipartit apa Bipartit ini Katanya Untuk dasar kita Kemediasi Berarti ini kan Memulas masalah Mediasi dan perselisian Dan perselisian Berarti ini masih Mau diperselisikan ulang Bukan Sebagaimana Bukan sebagaimana Memelaksanakan Isi notulensi Bukan Akhirnya kami Waktu itu Tidak bersedia hadir Karena kalau Sudah memulas masalah Kami itu Sudah mengajukan Mediasi Mereka malah Mengulang dari Bipartit Kami menolak Kalau kami Dipanggil untuk Melaksanakan notulensi Kami siap Hadir Membuat MOU Kesepakatan Kapan dipekerjakan Kami siap Terus yang harus Diklarifikasi lagi Dengan Benda Pernyataan Pak Juli Mahedra Selaku kabit HI apa Nah Yang kami Klamifikasi Yang kami Perlu luruskan Kami nyampaikan Ke HI Bahwa Notulensi ini Sekarang tidak Dijalankan oleh PTSKJ Itu yang kita Mau persoalkan Sekarang ini Karena kan kita Sudah maju Masa kita mau Mundur lagi Sudah maju Sampai kesini Karena ini Menurut kami Ini adalah kebijakan Dari seorang pemimpin Bupati Braw Orang nomor satu Dan Dinas Tengah Kerja Dalam hal ini Menurut kami Ini harus memastikan Sebenarnya Notulensinya harus jalan Harus jalan Karena ini kan Memang Notulensi ini Kami melihat Ini adalah kebijakan Dari seorang pemimpin Yang sangat baik Kami menghargai Sangat menghargai Karena jangan ribut Sesama anaknya beliau Olahnya ibarat Orang tua kita Sebagai bupati Carilah solusi yang baik Nah inilah Notulensi Dan ini pun Ditandatangani oleh Semua pihak Nah termasuk PTSKJ Menyetujui ini Dan kami berharap ini Dan kami merasa H.I. ini Dan yang harusnya itu Memastikan Notulensi ini Berjalan Tapi melalui kami melihat Wawancara di Bersama Brown News Pak Kabit H.I. Ini semakin Ruwet Semakin berputar-putar Persoalan ini Seakan-akan ini akan Mengulang lagi Dari awal Karena mau Mulai berkasus lagi Perlu kami Ingatkan kembali Kalau mau berkasus Itu dari awal dulu Masih almarhum Bupati kita Pak Muharra Itu dari dulu Dari situ awalnya Kalau memang mau berkasus Tapi kami jelas Menyampaikan di situ Dan dulu Kabit H.I. sendiri Menyampaikan Sebelum adanya Putusan yang ikrah Hab dan kewajiban Harusnya mereka ini Di bekerjakan aja dulu Baru kita berkasus Itu seharusnya Nah setelah itu Ini sudah jauh Kita berjalan Sampai saat ini Sampai akhirnya Muncul nutulensi Sampai muncul nutulensi ini Nah Sampai sekarang Kami masih menunggu Pak Pelaksanaannya ini Nah itulah yang kami harus Selalu tanyakan ke H.I. Kapan ini kami dipanggil oleh Pihak SKJ Saya rasa juga Nutulen ini Sesuai juga dengan Ngomongannya Melalui Kuasa hukumnya PTSKJ Pak Antonisianipar Menyampaikan kepada saya juga Kami bersepakat bahwa Ya sudah lah Jangan lagi kita mau Ribut-ribut Karena tidak ada artinya Beliau sendiri menyampaikan seperti itu Karena yang menang Jadi arang juga Yang kalah jadi abu gitu Tidak ada menang Tidak ada kalah ini Mendingan kita mencari win-win solusi Itu yang kami Pegang kata-kata itu sampai sekarang Jadi esensinya Yang mau disampaikan Klarifikasi Dan pernyataan kami lagi Pada hari ini adalah Lebih kepada Kembali ke Nutulensi ya Iya Pak Karena ini menurut kami Ini Orang nomor satu ya Orang nomor satu Dalam hal ini Bupati Yang memfasilitasi ini Itu kan Ya kalau misalnya ini Dilanggar oleh PTSKJ Harusnya yang marah duluan itu adalah Disnaker Trans Karena Bawahan langsung Daripada Bupati Yang menangani Tenaga kerjaan ini Harusnya mereka ini marah Kalau ini tidak dijalankan Karena menjaga marahnya Bupati Pak Ini Bupati Pak Betul Belum lagi ini Kepala Dinas-Kepala Dinas Yang bertanda tangan disini Kepala Dinas Perizinan Satu Pintu Kadis Nekar Trans Kadis DLHK Kadis Perkebunan Nah ini mereka-mereka ini Yang ikut bertanda tangan Menyaksikan Pak Kalau ini tidak dijalankan Aduh Memang Luar biasa SKJ Aduh Paham Pak Bingung juga kami sudah Kalau sudah memang kami Berpikir begini Kalau ini sudah tidak dihargai semuanya Murni taruh Mana mukanya Pemerintah Kabupaten Berau Ya mungkin kami akan Melaksanakan aksi nanti Sekali lagi ini Terakhir ini Karena kesabaran kami Sudah hilang Pak Kami akan mengadakan aksi Sekalian kami membela ini Pak Kalau Dinas Nekar Tidak mampu membela Atasannya Bupati Kami akan bela Pak Bupati Karena apa ini Pemerintah daerah Sudah tidak dihargai oleh perusahaan Mau jadi apa nanti Keberau Keberau ke depannya Ketak-ketak kerjaan ini Nah Kalau begitu Berarti Masih mau menunggu sikap Di Snekar Atau Melaksanakan aksi Kami tetap akan Melaksanakan aksi Kami akan melayangkan surat Pak Akan melayangkan surat Mungkin ada beberapa titik Kami mau Tuju Yaitu Bupati Snekar Dan DPRD Kalau perlu kami Menginap di sana Pak Untuk menuju Kepastian Rencana sebelum puasa ini Pokoknya secepatnya kami Oke gitu Atas nama aliansi ya Atas nama aliansi Nah Problemnya tinggal satu sekarang Kalau F.Ku Karten memandang bahwa Ini Notulensi ini Sebagai dasar pijakan Dalam penyelesaian persoalan Yang ABS KJ Pertanyaannya kemudian menjadi Menjadi penting Artinya Apakah notulensi ini Punya Dasar pijakan hukum Kalau dimata hukum Untuk menyelesaikan persoalan Seperti itu Menurut kami Notulensi ini memang Tidak Sekuat itu ya Tidak mempunyai Kekuatan hukum lah Tetapi secara etika Kita melihat Ini orang tua kita Bupati di Braw Ya kan Memberikan solusi yang terbaik Seperti itu Ya patutlah Wajarnya kita harus Waksanakan lah Sebenarnya ya Karena Apapun di dalam ini Sebenarnya tidak ada Juga yang dirugikan Tidak ada juga yang Dimenangkan Tidak ada juga yang Dikalahkan Itu menurut kami Pribadi ya Meskipun kalau kami Mau itu Kalau kami sampai ke PHI Ya dasarnya juga Pasti nota itu Tidak jauh-jauh Tapi kita sudah Tidak mau lah Kita sudah sepakat lah Kita komitmen bahwa Udah lah kita selesaikan lah Yang penting Teman-teman Anggota kami yang terlantar Saat ini Bisa kembali bekerja Supaya tidak Tidak menambah lagi Pengangguran yang ada Di Kabupaten Merau Dan semua Tenang Hubungan Apa namanya Iklim investasi itu Tidak ada Lebih keribut Karena Kami pun tidak Menginginkan Sedikit-sedikit demo Tapi kalau Harus dengan demo Selalu Kita harus menyelesaikan Masalah Aduh mau jadi apa Kabupaten Merau Ini banyak Berarti kan Dalam hal ini Kalau sudah terjadi demo Semua pihak itu Sebenarnya Termasuk kami Sebagai serikat itu gagal Pemerintah daerah gagal Melalui di Senakar Itu gagal Untuk bagaimana Menemukan solusi Yang terbaik Harapan kita Kedepan Ya seperti itu Oke Nah satu lagi Kalau begitu Dalam notulensi Projukan di poin 1 Itu kan memang Bupati sebenarnya Kita tidak mewajibkan Perusahaan Bahasa yang dipakai Kata yang dipakai adalah Hanya berharap Mengharapkan Untuk bisa dipekerjakan Kembali Artinya bukan Perintah yang Mutlak gitu Kita maling ingin Kalau menurut kami Itu sah Pak Dia menyampaikan Seperti itu Dan diiakan Diamini oleh perusahaan Buktinya apa Ya bahwa mereka juga Perusahaan Ada puasa Direkturnya Pak Ruswi Anwar Dan konsultan hukum PT SKJ sendiri Pantoni Sanibar Itu ikut bertandatangan Di dalam surat ini Artinya setuju gitu Setuju kita sepakat Untuk ini gitu Untuk apa yang kita Bicarakan ini Nah Apalagi dalam ini Lengkap ini Pak Bupati Berawih Bertandatangan Wakil Bupati gitu Kepala Tinas Perizinan Kadis Naterteran Kadis Daeraka Kadis Perkebunan Ya mereka ini Semua ini apa gitu Berarti Kalau sandainya Tidak dijalankan Menurut kami itu Luar biasa Pak Iskajinya Berarti mereka ini Tidak menghargai semua Yang bertandatangan Di sini Untuk apa Termasuk juga Pihak kepolisian Dalam ini Yang sudah pusing Untuk bagaimana caranya Mengamankan Memberikan fasilitas Termasuk itu juga Pihak kepolisian Tidak dihargai juga Padahal hal ini Kalau kita melihat Sejarahnya Kalau kita melihat Sejarahnya Kenapa terjadi ini Termasuk fasilitas Dari kepolisian Untuk mempertemukan Kami dengan Bupati Itu dari awal Ayolah Lebih serius Gitu ya Kami ini Sudah terlalu lama Pak diumbang-ambing Kasusnya Kawan-kawan SKJ Ini sampai Kebupati Harusnya persoalan ini Tidak harus sampai Kebupati Pak Kenapa harus sampai Di sana Harapan kami Ya ayolah Sama-sama kami Diperhatikan serius Pak Karena ini sudah 9 bulan Kesabaran Anggota ini sudah Tidak mampu lagi Saya bendung Pak Karena ada beberapa PK kami Seluruh Kabupaten Berawat Ada 17 PK Dan mereka itu Gerang semua Dan saya itu Terbatas kemampuan saya Untuk menahan mereka Pak Resah mereka itu Dengan adanya nota Tidak dijalankan Terus sampai Mutulan Bupati Tidak dilaksanakan Terus kita mau berlindung Kemana lagi Kepemerintahan ini Bingung juga kita sudah Pak Terus kalaupun misalnya Ini tidak mampu Di tangan ini Ayolah kemana lah Melimpahkan gitu Berikan kami jalan Seperti itu Berikan kami jalan Baik Kami sebagai media Hanya bisa Mendoakan Sekali lagi Hanya bisa mendoakan Semoga Semua pihak Bisa win-win solution Tidak ada pihak Yang merasa menang Tidak ada pihak Yang merasa kalah Intinya Semua pihak bisa dihargai Bupati Pemerintah bisa dihargai SKJ tidak dirugikan Pekerja bisa bekerja kembali Adalah solusi yang terbaik Untuk itu Hanya itu yang bisa dapat Kami doakan Semoga kita Bisa Berjalan sesuai Apa adanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya